Intro Yang saya kenang dari Mbak Limaksem itu dari murid-muridnya Dan saya menyaksikan sendiri itu senengguan Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa Orang itu nanti cari kesenangan dengan maksiat Karena tidak nyaman dengan toat Sehingga kiai-kia alim termasuk Bali Maksum, Mbak Mun, Bapak saya Semuanya itu senengguan Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan toat Sehingga tidak perlu senang dengan yang maksiat Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras Saya masih ingat wasiatnya Bapak Hak kena ngaji guyon Ngomongis bingung mikir utang Dan Wali Maksum itu masih seneng guyon Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok Santri-santri pas guyon itu kembali Tidak ada yang santri lagi guyon Seperti apa Pak Guyon itu barang mewah Santri itu kadang telat, selera di duit Jadi guyon itu luar biasa Makanya jangan diganggu Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi Jadi itu sanat gitu Jadi itu sanat yang luar biasa Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa Supaya orang itu farah bitoat Atau farah bima'ahlahuwah Sehingga ada ayat Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat Hura-hura lewat maksiat Kita cium tangannya Mbak Maksub sudah seneng Cium tangannya Mbak Ali seneng Itu santri Kalau ketemu Mbak Hamid nyium tangan Itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis Karena kalau nyium tangan artis Astaghfirullah Mesti itu terseksa Tapi kalau nyium tangannya Mbak Hamid itu dikenang sepanjang masa Ini yang harus kita gerakkan di zaman akhir Jadi orang harus terbiasa seneng bitoat Saya itu kalau sudah belajar Belajar tafsir Karena itu sesuatu yang saya tepuni Saya belajar tafsir tidak lazim Tidak pakai kitab tafsir terus Tidak seringnya pakai fakir Ya karena saya punya guru Mbak Memun Putra Gisuger Al-Fakih Saya punya guru Bapak saya sendiri Punya guru-guru wali Jadi saya ini punya jalur ulama Punya jalur wali Sehingga kemungkinannya saya itu Kalau nggak ulama ya wali Atau gerdu-gerdu nggak jelas Itu karena sangking Sangking banyaknya Dalam ilmu yang diajarkan Mbak Mun Diajarkan tentu beliau punya sanat Ke Zaid Alawi sampai Rasulullah Atau lewat Mbak Karim Mbak Isim juga sampai Rasulullah Sanatnya begini Ada riwayat yang ditulis kitab Ikhiyah Juga ditulis kitab Khilyatil Awliya Itu memang Itu dalam kitab Khilyatil Awliya Redaksinya malah Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah Itu komunitas kaum Yang kalau buyu itu buang terbang Jadi Lalu saya mikir Kenapa itu jadi khiyarul ummah Mbak Ali itu masyur senengkuyan Mbak Mun yang masyur senengkuyan Bapak saya senengkuyan Saya dulu itu isgal Ada kaji itu terkenal Agak punya will itu Ya agak maksiat Agak ceritanya Ini agak Kaji itu agak ada gosip Suka will Ketika Mbak Mun ketemu Bapak saya itu Bilang begini Loh Nur Bapak saya namanya harus halim Apa itu khiyarul kok nganti khiyarul seneng Loh khiyarul bah Mbak Kasani tentang halim Saya dulu isgal Isgal kenapa kaya Mbak Kasong hayu Tapi setelah saya Tambah halim Tambah tau itu Sampai harus ikrar Memang tambah halim Yang paham itu artinya tambah halim Akhirnya Mbak Mun cerita gini Nah aku kefekian Malah jadi kodaf Jadi kodaf misalnya gini Anda terlalu islam serius Pasti komentarnya gini Kaji kok demenan Kaji kok katot widuhan Serius tapi akhirnya menabrak Satu aturan yang dilarang Allah S.W.T. Itu kalau kamu menurut zina jadi kodaf Kalau kamu bilang kaji kok katot widok jadi seutun Maka bahasan yang netral adalah Loh ayu no kok nganti katot Ayu bah Iya ya wajar Itu filosofi Jadi dibalik guyan itu ada trik untuk menghindari ke Fekih atau ketentuan Fekih yang salah Itu kalau kamu ke jebak ekstrim Kaji kok seneng mau ngayu Kaji kok demenan Maka berarti anda kodaf Kodaf itu menuduh orang lain yang gak jelas apa buktinya Maka guyan ini satu-satunya cara menghindari Kesalahan yang lebih fatal Sehingga disini dibutuhkan Kemampuan seni mengelola agama Supaya agama ini tetap ceria Saya berkali-kali cerita kalau ngaji Imam Shafi itu kalau ditanya Diberitahu Orang yang nyum tangan jenengan Yang di depan jenengan itu hormat Itu di luar ngerasani jenengan Duli jenengan Jawabnya Imam Shafi itu tertawa-tawa Baguslah berarti saya wibawa Di depan saya buktinya gak berani Jadi enteng saja Dijawab enteng saja Baguslah berarti saya wibawa Nyatanya di depan saya tidak berani Tapi banyak orang membenci jenengan Karena ngerasani jenengan Jawabnya Imam Shafi itu senang lagi Baguslah Enggak senang saya pasti gak pernah hutang saya Coba kalau kamu senang juta besar Itu pasti minta tolong Mau masuk ke apa saja Tapi kalau benci pak juta besar Pasti malu kan minta tolong Untung mana kamu dibenci orang Sama disenang orang Karena kalau dibenci orang Orang yang benci itu pasti gak hutang kamu Enggak ngerepoti kamu Enggak senang Jadi Imam Shafi itu gak diberi dunia itu enteng saja Jadi beritahu itu orang itu gak suka kamu Kini-kini Ya baguslah Sehingga beliau Menghentikan terkenal sekali Orang yang berbuat buruk sama kamu Berarti membebaskan kamu Karena orang ini pasti gak akan ngerepoti kamu Jadi ulama-ulama dulu Kruci khasnya adalah Ar-Ridha Anillah Melihat apa saja itu sudah Rido Dan Rido itu ekspresi paling gampang Ya ceria, senang